Intro Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional HPSN dan menyambut hari ulang tahun Korem 162 Wirabakti ke-58 tahun pada 2019 ini Korem 162 Wirabakti beserta jajaran bersama Polsek Gunung Sari menggelar pembersihan sampah di Pasar Gunung Sari Kebupaten Lombok Barat Gerakan pembersihan ini juga melibatkan mahasiswa KKN dari Universitas Mataram dan Muhammadiyah Mataram Satpol PP, Kecamatan Gunung Sari, dan masyarakat setempat Dikatakan oleh Dandrem 162 Wirabakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani Bahwa kegiatan ini juga dilakukan di beberapa sektor di Nusa Tenggara Barat Seperti di Sumbawa dan daerah lainnya Selain itu dikatakannya juga bahwa dalam kegiatan ini Korem berkolaborasi bersama mahasiswa dan masyarakat untuk pembersihan sampah yang ada di Kota Mataram Dan salah satu tempat yang dipusatkan adalah di Ex Pasar Gunung Sari Lantaran Ex Pasar Gunung Sari sudah lama tidak terawat Terlebih Ex Pasar ini berada di jalan protokol Sehingga dilalui oleh banyak pihak Ia pun berharap dengan ada pembersihan ini Nusa Tenggara Barat menjadi lebih bersih dan bermartabat Hari ini sama-sama kita membersihkan sampah-sampah yang ada di Kota Mataram khususnya Nah kemudian pagi hari ini kita melaksanakan pembersihan di Ex Pasar Gunung Sari Nah Ex Pasar Gunung Sari ini karena sudah lama tidak terawat Makanya kami bersihkan Dan Ex Pasar Gunung Sari ini adanya jalan protokol Sehingga dilalui oleh para pejabat, pemerintah, lain sebagainya Sehingga kesannya jadi jorok gitu Jadi pagi hari ini kita bersihkan mudah-mudahan Nusa Tenggara Barat khusus NDB Dalam hari ini menjadi lebih bersih, lebih bermartabat Sementara itu salah satu mahasiswa KKN dari Universitas Muhammadiyah Mataram Inayah Yang juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini mengungkapkan Agar kegiatan terkait peduli sampah nasional ini Diharapkan masyarakat di Nusa Tenggara Barat terbangun untuk peduli dan membersihkan lingkungan sekitar Terlebih dikatakannya bahwa kebersihan merupakan dari iman Oleh karenanya dengan adanya kegiatan ini yaitu kegiatan peduli sampah nasional Beberapa pihak bisa berkumpul dan menjalin silaturahmi Oleh karenanya ia berharap agar ke depannya ada lagi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat Tidak hanya di Nusa Tenggara Barat namun juga di seluruh Indonesia Peduli sampah nasional ini mudah-mudahan masyarakat juga di khususnya NDB itu terbangun Untuk peduli kemudian untuk mempersihkan lingkungan sekitar Karena memang kebersihan juga dalam islam itu merupakan sebagian dari kemana Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, KET TV Terima kasih telah menonton!